Hai upaya untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman cengkeh dapat dilakukan dengan cara penambahan unsur hara berupa pupuk organik dan anorganik yang cepat tersedia bagi tanaman serta kriakon tono yang berperan penting dalam proses fisiologi tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di celah saya Rudian Putra sahabat di sini saya baru selesai ya membersihkan rumput sekaligus mempunyai yang usia remaja di sini yang sekitar dua tahun dan ya usianya ini sangat cepat sekali pertumbuhannya dengan perawatan yang cukup ya lumayan maksimal juga dan untuk di video saya kali ini saya akan melakukan pemumpukan agar pertumbuhannya jauh lebih cepat ya daripada cengkeh cengkeh yang tidak dirawat ya seperti itu kiranya dengan pemupukan NPK mutiara daun yang profesional tentunya ya jadi di sini tidak ada pemupukan dengan pukul atau organik bisa dilakukan dengan pupuk anorganik ya jadi simak terus videonya sampai dengan selesai agar kita sama-sama sharing dan belajar dan belajar dan terima kasih banyak bagi yang sudah like comment share dan subscribe terutama dukungannya untuk para sahabat Tani Rudian dimanapun berada ya sahabat terima kasih yang sebesar-besarnya simak terus videonya sampai di sini barusan sudah saya melakukan pembersihan rumput ya ataupun gurma liar di sekitaran tanaman cengkeh di sini atau di kebun cengkeh yang di blok atas ini dan setelah itu baru saya melakukan pemangkasan ke atas ya agar tujuannya dia biar rimbun rimbun dan sangat jadi dia tidak lari ke atas ya pertumbuhannya dia ke pinggir agar memudahkan saya untuk nanti melakukan pemanenan jika tanaman cengkeh ini memasuki pasir generatif dan kekuatan lalu ya jadi untuk mempercepat proses pertumbuhannya saya biasa melakukan dengan pupuk NPK tiara daun ya untuk pertumbuhannya sebelum memasuki pasir generatif kekuatan jadi saya melakukan pupuk NPK daun ya seperti di video saya ini ya saya siapkan tapi tidak semuanya ini sahabatnya tidak semuanya akan saya pakai hanya berkisar 150 gram saja sekitar pemupukannya biasa di ujung daun dan disini disini sudah saya melakukan pengemburan sebelumnya dan itu adalah kotor bawahnya bukan apa-apa barusan udah dipangkas ya dan itu masih terdengar suara mesin rumputnya jadi tujuannya apa agar dia tidak diganggu-gunggu rumah dan tidak ada persaingan usur hara tentunya ya ketika saya melakukan pemupukan baik dengan pupuk NPK majemuk maupun dengan pupuk NPK mutiara daun sahabat makanya saya melakukan pembersihan dan yang kedua diusahakan jangan jangan ada ranting-ranting kecil agar tujuannya tidak mendatangkan rayap ya karena pohon cengke di sini semuanya saya tidak dicat dengan anti-rayap ya tidak masalah yang penting dibawanya selugu bersih tidak ada ranting-ranting kayu yang ranting-ranting kecil yang berserahkan di bawah permukaannya nah disini nanti saya akan melakukan pemupukannya sahabatnya disini jadi ceper ya apa dahan bawahnya itu sengaja saya biarkan dulu karena tentunya tanaman cengke di sini bukan berarti ceper dahannya ke bawah itu kekurangan penata sinar matahari tidak ya justru seusia seperti ini dia sangat memerlukan sekali naungan ataupun mulsa ya ketika dia nanti sudah dewasa barulah dia memerlukan matahari full ke tanaman cengke di sini jadi saya akan langsung melakukan pemupukannya di sekitaran luar ujung daun di sini yang sudah digemburkan ya sahabat dan sudah saya perlihatkan di video saya sebelumnya kalau tanaman cengke-ceke yang remajanya yang sudah sudah generatif dan yang sudah biasa berbuah dan ini untuk usia yang remajanya ya sekitar dua genggam ini saja saya melakukan pemupukannya baik ditabur begini juga tidak apa-apa atau melakukan dengan apa ketiga sih ya atau dengan pengecoran dicampur dengan air ya itu boleh juga yang penting tidak lari aja ya di tidak di campur air juga atau bisa dilakukan dengan pupuk urea atau KCL SP36 ya itu bisa bisa juga untuk kebutuhan unsur haranya untuknya jadi untuk rumputnya juga saya tidak dibiarkan berserahkan begini biar terjadi nanti proses ke pengomposan ya ini tidak di herbicida ya tidak ya sementara tidak pernah saya melakukan itu aja saya pangkas pakai mesin rumput agar terjadinya nanti menekan tumbuh tumbuhnya bulma baru ya di sekitaran lahan kumulis ini dan yang kedua nanti pengomposan bisa jadi bahan organik dengan seperti itu dan yang ketiga biar tidak asam tanahnya juga ya tidak ada pengikisan dan unsur hara ketika air hujan atau musim hujan tiba seperti itu dan ini untuk usia remajanya kalau saya tidak dipangkas atasnya sahabat ini sebenarnya udah tinggi ya karena berhubung saya pruning terus pruning terus jadi cap kan seperti ini Oke sahabat ya mungkin hanya sampai disini dulu lain waktu dengan kesempatan kita sambung lagi itulah dengan pupuk NPK mutiara daun ya ini dengan usia seperti ini saya pupuk terus dengan pupuk NPK mutiara daun dengan dosis yang teratur ya dari mulai usia satu tahun pas saya tanam sampai dengan dua dan tiga tahun tuh dosisnya ya masing-masing atau beda-beda semakin dia usianya bertambah akan semakin juga bertambah juga dia dosisnya seperti itu jadi sebelum melakukan pupukan alangkah baiknya kita melakukan pembersihan rumah kita melakukan pemupukan itu kalau bisa itu yang lebih akurat jadi terima kasih yang bagi yang sudah menonton sebelum saya melanjutkan ke pemupukan tanaman cengkeh yang lainnya bisa undur dulu dulu ya undur dulu dari video ini mudah-mudahan bermanfaat dan simak terus video selanjutnya sebuah tanaman penelurian alpukat dan lain-lain terima kasih akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh